Kita teruskan dengan penyelan yang lain Dari teman kita yang dekat Dari Mas Abu Royan Di Budaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hadir dok mau tanya tentang Mencuci beras Baiknya sekali Atau sampai bersih banget Kayak bening Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mau jawaban pribadi atau jawaban ilmiah Seperti sih ilmiah Kalau pribadi pada aja Kalau jawaban pribadi Saya ke istri Nyuci jangan dibuang airnya Dimasak juga Karena cucian air beras yang putih itu Gizinya banyak itu disitu Karena tadi Itu adalah serpihan dari Kulit gabahnya itu Yang itu yang mahal tadi loh Di supermarket yang mahal itu kulit gabahnya Dibanding berasnya itu sendiri Jadi Bagaimana itu Akhirnya diapain Jadi sebetulnya Kandungan nutrisi tertinggi Itu ada di kulit buahnya Sebetulnya Kulit biji Biji berasnya Cucian pertama Jawaban ilmiahnya adalah Tujuan mencucikan Membersihkan Tujuan mencuci adalah membersihkan Tetapi juga jangan membersihkan nutrisinya Jangan terlalu bening Jadi Disitu adalah Artinya dengan perasaan Jangan terlalu bening Tapi juga Kalau bisa Kotoran-kotoran Setidaknya sudah terbuang Di cucian awal tadi Begitulah intinya Jadi Silahkan saja Mencuci Cuma Kaidahnya adalah Di cucian beras yang warnanya putih itu Disitulah ada kandungan gizinya Jangan dibuang banyak-banyak Cuma saya sering lihat juga Di youtube-youtube itu Kalau misalnya ada orang Ini orang asing Di luar negeri Kalau masak beras Dari Plastik beras itu Tidak cuci lagi Langsung kasih air Masak Kalau kita tidak Dicuci dulu Tapi beras-berasnya Bersih-bersih Beras kita pun Emang ada yang kotor Tidak ada Sudah bersih semua Artinya kan perlu dicuci dulu Nah Sebetulnya Sebetulnya Jika beras itu sudah bersih Pengolahannya itu Sudah standar Langsung masak Mungkin langsung masak Itu lebih sehat Lebih sehat Dan dok Bagaimana kalau ada kuman Virus bakterinya Pertanyaannya Virus kuman bakteri itu Hanya hilang sebagian Saat dicuci Hilangnya itu Matinya karena Pemanasan Begitu Jadi saat kita Mencuci Beras Itu Kalaupun ada virus kuman bakteri Walaupun kita cuci bersih Tetap Yang terbuang Sebagian Karena kita tetap Makanan itu Membunuh kumannya Saat dimasak Jadi Beberapa kuman Akan mati Di suhu 70 Raja Telsius Sebagian lagi Saat mendidih air Kan begitu Jadi Aman Sebetulnya Kalau mau Agak nyeleneh Istri saya Udah lah Kalau masak Gak usah dicuci dulu Berasnya langsung saja Dimasak Itu boleh Gak masalah Tapi gak ngeres Nah makanya Belinya yang premium Gulanya Berasnya Tapi sekarang Sudah tidak ada Beras sekotor dulu Jadi kalau Sekarang Masak beras Gak perlu Ditapi Gak ada Apa namanya Ditapi Gak ada Dulu masih banyak Kerikil Batu Sekarang Nyari Kulit beras Sudah sulit Nyari beras Yang gak tergiling Sudah sulit Sekarang Coba Cari Dulu masih banyak Waktu kecil Masih banyak Jadi Dalam satu kilo beras Itu masih banyak Beras-beras yang masih utuhnya Masih ada kulitnya Sekarang sudah gak ada Mesinnya sudah canggih Mesinnya sudah canggih Sudah bersih-bersih